Intro Pernikaan yang bahagia adalah dambaan semua orang Tapi bagaimana bisa menikah yang bahagia Semua orang bisa menikah, tapi bahagia apa enggak? Saya menulis buku yang judulnya Mempele Ilahi Maksudnya pernikahan yang suasananya seperti di sorga Maka kita perlu menggali terlebih dahulu akar permasalahan Kenapa pernikahan itu tidak bahagia Banyak orang menikah dan tidak bahagia karena sebenarnya impian yang salah Dia menikah dengan impian yang terlalu idealis Pengen punya suami yang seperti pangeran, istri yang seperti ratu Hidup dalam cinta Romeo and Juliet Waduh, ini impiannya terlalu idealis Kita boleh idealis, tapi harus memperlengkapi dengan siap untuk hidup realistis Ketika impiannya adalah menikah, adalah sorga dengan pangeran dan ratu Lalu ketika menikah kan yang ada di dalam pernikahan itu juga selain cinta Ada tagian listrik, ada anak ngompol, ada mertua yang selalu minta tolong Ada ipar yang selalu mengganggu, tetangga yang reseh Ini apalagi keadaan ini semuanya sering juga memunculkan sikap-sikap negatif Atau sisi-sisi temperamen negatif dari pasangan lalu impiannya buyar Kok bukan raja ya, satpam, kok bukan ratu ini Aduh, ini pembantu ini Lalu akhirnya tidak bahagia, bukan sebenarnya pasangannya yang salah Tapi karena impiannya yang terlalu idealis Banyak juga orang menikah dan tidak bahagia karena motivasinya adalah pelarian Jadi dia di rumah ini gak disayang papa, gak disayang mama Yang selalu gak dihargai kakak adiknya Lalu dia aduh merindukan sorga Tempat dimana dia diterima dan dia mendapat penghargaan Memang ini juga bukan motivasi yang salah Karena memang itulah tujuan pernikahan Adalah untuk mendapat penerimaan, penghargaan, kasih sayang Tapi ketika dorongan yang kuatnya adalah untuk lari dari rumah yang tidak bahagia Lalu membuat keluarga dan ternyata tidak bahagia Akan mencapai kejenuan yang luar biasa Lepas dari mulut buaya, masuk mulut singa Wah sama saja Karena itu sebenarnya kita perlu membangun prinsip-prinsip Tujuan pernikahan yang lebih baik Yang memampukan kuat menghadapi realitas hidup Solusi untuk menghadapi keadaan seperti ini Maka perlu membangun filosofi hidup bahagia Filosofi tujuan pernikahan yang bahagia Dan membangun pribadi yang bahagia Karena itu saya mengajarkan untuk membangun mindset, paradigma Bahwa saya ini akan bahagia Bukan kalau disayang, diterima, dimengerti, mendapatkan seorang raja atau ratu Tapi saya bahagia kalau saya bersyukur dengan diri saya sendiri Saya menerima diri saya apa adanya Saya menikah ini untuk mengasih orang lain Mengasih mertua, mengasih pasangan khususnya Mengasih anak-anak Ada kebahagiaan yang lebih di dalam saya memberi Dan bukan mengharapkan Saya akan membangun suasana bahagia Saya akan menciptakan sorga dengan memberi perhatian Memberikan kasih sayang Saya ada sumber sukacita di hati Yang mampu membangun suasana ini Nah sikap hidup positif, paradigma positif seperti ini Akan memampukan kita untuk membangun keluarga yang luar biasa Tapi bagaimana kita itu bisa menjadi pribadi yang kuat Ada kebahagiaan, antusias, energi yang gak ada abisnya Mengalir dari hidup kita Orang berkata Pak Jarot kan kita itu manusia terbatas Ada, ada batas maksimalnya dong Saya ini memberi, mengasih, memperhatikan Kan saya juga manusia, gak kuat dong, capek dong Setuju 100% kita tidak mungkin kuat Dengan kekuatan sendiri Tapi kita bisa bergaul dengan Tuhan Merasakan kasih Tuhan Menikmati pengampunannya Merasakan keberadaannya dan pertolongannya Dalam ibadah dengan Tuhan Bergaul dengan Tuhan Mendengarkan suara di hati yang terdalam Kita mendapat kekuatan yang melampaui Kekuatan kita sebagai manusia Dan saya yakin itulah kekuatan yang luar biasa Untuk menjalani hidup ini Dan mampu merubah keadaan Tidak baik jadi baik, gak bahagia jadi bahagia Karena kita bergaul dengan Tuhan Sebagai fondasi untuk kita bangun keluarga Pernikahan yang bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!